Viral air es isi ulang pakai botol kemasan plastik bekas dari hotel dan pemulung. Air es isi ulang dalam kemasan 600 ml itu dijual dengan harga 1000 rupiah. Hal itu pun viral di media sosial usai diunggah akun TikTok DG. Menurut pembuat video itu, hal tersebut lumrah diternate meski mengejutkan bagi masyarakat di daerah lain. Baru-baru ini sebuah video viral di media sosial. Dalam video yang beredar tampak seorang pria tengah mengisi botol air minum kemasan bekas itu dengan air galon. Ia mengatakan sebelum diisi ulang, botol-botol itu sudah dicuci bersih. Botol-botol kosong itu dibeli dari pemulung dengan harga 1000 rupiah per 3 botol. Selain dari pemulung, botol-botol itu juga didapat dari pegawai hotel. Biasanya botol yang didapat dari pegawai hotel dijual per karung dengan harga 100 rupiah ribu. Bedanya kalau beli dari pemulung itu harus dibersihin dulu, kalau dari pegawai hotel sudah dibersihkan jadi kita tinggal isi langsung, tulisnya. Menurutnya, air es seperti ini sudah umum ditemui di ternate. Biasanya minuman ini dicampur dengan serbuk minuman rasa. Kayaknya emang hanya di ternate doang yang seperti ini, tulisnya. Usai diisi ulang, air kemasan itu dimasukkan ke dalam kulkas dan dijual kembali dengan harga 1000 rupiah per botolnya. Hal itu pun sontak menuai pro kontra dari warganet. Banyak yang menganggap hal ini bisa menularkan penyakit karena merupakan bekas orang lain. Namun ada pula yang menganggap hal tersebut biasa saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!